Tentara Nasional Indonesia terpaksa melepaskan tembakan ketiga anggota teroris kelompok-kelompok bersenjata atau KKB setelah dipantau menggunakan drone. Keterangan dari media tribun ketiga anggota KKB Papua itu dilumpuhkan oleh Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia dengan cara tegas dan terukur yaitu harus ditembak. Pasal tukang ojek tewas ditembak di tangan kelompok teroris yaitu kelompok-kelompok bersenjata atau KKB. Penembakan itu dilakukan setelah sebelumnya satu tukang ojek tewas ditembak. Pengejaran terhadap pelaku berhasil ditembak oleh Tentara Nasional Indonesia dan berhasil mengenai sasaran dan dilumpuhkan tiga anggota KKB nyaris tewas. Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia melakukan pengejaran di pertigaan Jalan Kimak di Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua Tengah pada hari Rabu pasca kejadian tersebut. Jabungan antara Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia melakukan pengamatan menggunakan drone dan mengetahui adanya pergerakan kelompok-kelompok bersenjata teroris yaitu KKB. Terlihat dari pantauan drone, KKB membawa dua pucuk senjata api laras panjang. Tentara Nasional Indonesia mengejar hingga ke arah jembatan PT Unggul. Dan setelah sudah dipastikan keberangan KKB, TNI Polri langsung terjun dan berusaha mengejar mereka yang sedang berusaha melarikan diri. Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia kemudian melepaskan tembakan terukur dan dipastikan mengenai sasaran dan telah menewaskan tiga anggota KKB. Pernyataan dari Tentara Nasional Indonesia bahwa sudah melumpuhkan tiga orang KKB yang terlihat melalui drone sedang membawa senjata api laras panjang. Dari ketiga anggota KKB, dua jenasa lainnya dibawa lari oleh rekan-rekan KKB sedangkan satu jenasa dievakuasi personil Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia ke Mapolres Puncak. Jadi jenasa yang diamankan hanya satu orang namanya Eni Ustabuni. Jenasa Eni Ustabuni kemudian diserahkan kepada pihak keluarganya dan dilakukan tradisi pembakaran. Kronologi yang terjadi penembakan yang terjadi diduga kuat dilakukan oleh kelompok-kelompok bersenjata atau KKB yang berpura-pura menjadi penumpang dari si tukang ojek. Enius pun langsung menaiki motor tersebut yang diboncengi oleh korban si tukang ojek. Setelah sampai di tempat tujuan, Enius berpura-pura mengambil uang akan tetapi yang dicabut dari dalam konokennya adalah pistol dan langsung menembak ke kepala korban yang si tukang ojek. Beruntung ada saksi yang melihatnya melaporkan ke Polisian Republik Indonesia dan terjun ke TKP. Korban sempat dibawa ke rumah sakit tetapi tidak bisa tertolong. Tentara Nasional Indonesia dan Polisi Republik Indonesia langsung melakukan pengejaran terhadap pelaku dan berhasil dideteksi titik koordinat keberadaan teroris yaitu kelompok-kelompok bersenjata atau KKB yang dipantau melalui drone. Terima kasih telah menonton!